Intro Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang harus kita lakukan adalah mencari tahu mengenai perbedaan antara diploblastik dan triploblastik. Berikut adalah jawabannya, yang pertama yaitu pengertian diploblastik. Diploblastik adalah hewan yang hanya memiliki dua lapisan tubuh, yang terdiri dari ectoderm dan endoderm. Contoh hewan yang merupakan diploblastik, misalnya filmporifera dan choelenterata. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari triploblastik. Triploblastik adalah hewan yang memiliki tiga lapisan tubuh, yang terdiri dari ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Hewan tripoblastik ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama tripoblastik aselomata, yaitu hewan tripoblastik yang tidak memiliki rongga tubuh. Kemudian yang kedua yaitu tripoblastik pseudocelomata, yaitu hewan tripoblastik yang memiliki rongga tubuh semu, karena rongga tubuhnya hanya sebagian dipetasi oleh mesoderm. Dan yang ketiga yaitu tripoblastik selomata, yaitu hewan tripoblastik yang memiliki rongga tubuh sejati. Demikian perbedaan antara diploblastik dan tripoblastik. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!